Demonstrasi Ojek Daring ini berlangsung di kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda Rabu Siang. Seribuan pedemo yang berasal dari berbagai daerah serta berbagai aplikasi itu meminta Gubernur Kaltim menerbitkan surat keputusan tentang biaya angkutan barang untuk Ojek Daring. Ini dilakukan karena biaya yang ditetapkan perusahaan dinilai terlalu murah dan merugikan. Perataan harga di semua aplikator yang sudah ditetapkan oleh SK Gubernur. Terus untuk roda dua itu adalah penetapan harga tarif pengantaran makanan sama barang yang terlalu murah. Jadi kami mau harganya sesuai sama dengan antara orang. Harganya sih kalau bisa dikisar yang ditetapkan Gubernur itu berapa bang dari yang sebelumnya? Yang sekarang sudah keluar di SK itu Rp5.000 batas terbawah sampai dengan Rp7.700. Cuman surat itu sudah keluar cuma dari aplikator, tiga aplikatornya belum mengikuti aturan itu. Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Yudha Pranoto turut memberi dukungan. Ia meminta perusahaan OJOL memahami karakter masing-masing daerah. Tekanan pengemudi OJOL disebutnya bertambah saat perusahaan memberi promo kepada pelanggan. Kepala Dinas Perhubungan Kalti Kepala Dinas Perhubungan Kalti Diri usai menyampaikan aspirasi. Mereka berharap Gubernur segera merespon tuntutannya agar aktivitas mereka berjalan lancar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Warga perumahan Borneo Mukti 2, Blok C, A, Damanuri 2, Mugi Rejo, Samarinda, Geger. Ini terjadi setelah salah satu rumah kontrakan mengeluarkan asap pekat. Kejadian ini pun direkam warga dan disebar di media sosial. Mendapat video tersebut petugas dan relawan pemadam bergegas. Warga menyebut peristiwa ini bermula saat seorang anak yang mengalami gangguan mental bermain api. Tak lama setelahnya muncul kepulan asap dari kamar tersebut. Anak mengaji, jam sekitar jam setengah lama dengan mengajinya. Baru bilangin bapak mamanya, kenapa ada asap itu Pak? Keluar lah kita kan. Lihat ada asap di sini. Ada karena umur sekitar 20 tahun ke atas lah. Tapi ini ada tapi, ada tapi, ada waras. Kemungkinan ini megang api kah? Tahu itu kisahnya tuh bisa menyala di kasur itu megang api kah? Barunya? Menyalalah kan? Tahu lagi kisahnya tuh? Baru lah. Komandan Posko 7 Disdamkar Dwi Purwanto menyatakan benda yang terbakar adalah kasur dan sudah merambat ke tempat lain. Sebelum api meluas, Disdamkar bersama relawan berhasil memadamkan. Terjadi kebakaran kasur di perubahan boden B2, blok C, PA41, nombor 41. Perjadian kebakaran masih dalam penyelidikan. Yang terbakar apa ini, Bang? Kasur. Ada berapa kasur, Bang? Ada dua kasur. Berapa posko yang dikerakkan ini, Bang? Untuk minat kemadam dan dalam gabungan dua mobil tage dan kedapan mobil. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, namun polisi tetap menyelidikinya guna memastikan sebab kebakaran tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Korban perahu karam di Batok, Klawat, Kampung Mahakam Besar, Kabupaten Mahakam Ulu ditemukan. Yohanes Ngelo ditemukan sudah tidak bernyawa mengapung di permukaan sungai. Lokasinya berjarak lebih dari 30 km dari titik tenggelam. Sebelumnya petugas gabungan dari BPBD, tentara, polisi, dinkes, dan masyarakat mencarinya hingga tiga hari. Derasnya arus sungai mengharuskan tim ini memperluas areal pencarian hingga radius 40 km. Korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Mahakam Ulu.